bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua selamat bertemu lagi dengan Josh channel ini oke teman-teman untuk hari ini ini hari minggu tanggal 28 Januari 2023 saya jalan-jalan teman-teman ya masih di area Kali Gesing ini teman-teman dan untuk kali ini kita tolan kandang teman-teman ya sama beliunya ini kandangnya punya emas selamat selamat sore mas selamat selamat sore diperkenalkan dulu ini mas dengan siapa ini untuk alamannya dimana dan untuk nomor WA nya berapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya selamat baruk ya nama kandang saya krisna etawafam Kali Gesing krisna etawa ya ya itu julur-julur dan untuk alamatnya ini dimana alamatnya saya di dusur si bentar desa Tlogoguo kecamatan Kali Gesing kabupaten Purworejo ya itu tadi teman-teman ya untuk perkenalan singkat mas selamat teman-teman yang mana beliau ini berada di si bentar Tlogoguo Kali Gesing teman-teman dan untuk kali ini saya lihat untuk pejantan yang jaringan ada dua ekor ini ya ini untuk di apaannya buat ya maskot kandang kayak gitu ya mas ya kita lihat dulu teman-teman ini untuk maskot kandangnya ini nah ini ini kambing pejantan usia berapa sekarang ini ini usia hampir dua tahun hampir dua tahun iya hampir dua tahun teman-teman dan untuk itu telinganya kayak kok yuk panjang teplek dan lebar ini panjangnya berapa ini mas teman-teman ini telinga panjang 40 cm up 40 cm lebih ya 8 cm lebarnya 8 cm teman-teman tingginya udah 1 meter up tingginya 1 meter up ya udah kelihatan itu tadi saya berdiri disitu 1 jel saya ini oke dan ini lurinya apa ini mas ini putu tembong putu tembong cucu berarti ya iya original dari mas kliwon ya tadinya belinya sama mas kliwon belinya masih umur 2 bulan 2 bulan iya baru umur 2 bulan tadinya teman-teman jadi cukup lama juga ini iya sudah disini sudah hampir 2 tahun nih ya oke mas jelengan berarti sudah lama juga ya beternak ada berapa tahun ini kira-kira saya mulai pegang kami itu 2007 2007 iya walah sebelum merapi meletus 2010 2010 ya dan itu kalau ada dulu ada merapi meletus terus ada efeknya nggak buat jelengan itu kan baru 3 tahun jelengan beternak iya waktu itu karena terus janabu yang sangat parah disini ya kambing dulu punya saya banyak yang mati oh gitu ya iya tapi agak ya pelan-pelan sudah mulai bangkit lagi bangkit lagi jadi kalau apa namanya dulu sempat sempat jatuh lah pokoknya ya 2010 2010 itu karena apa kenapa Pak namanya untuk daun-daunnya kena abu nggak bisa dimakan buat kambing atau gimana rata-rata dulu kambing itu kena paru-paru kena paru-parunya itu gara-gara abu itu berarti ya abu ya waktu itu 2010 gara-gara seperti itu benar-benar ini teman-teman ya jadi maslamat sudah merasakan dan untuk bangkit lagi itu ya Allah lumayan suwi ya lama juga oke ini teman-teman yang satu yang pertama ini adalah pejantannya atau maskot kandangnya ini dari cucu tembong teman-teman ada lagi yang satunya ini wah ini dia teman-teman ini rado melet kenapa itu mas ya ini tuh dulu kan apa terlalu gumuk dulu tuh mas jadi overcarbohidrat overcarbohidrat ini jadi dulu kuali sepasang itu mulai keluar lidahnya oh gitu iya oh alat iya dulu overcarbohidrat kalau ini luri apa ini mas ini buyut sumar buyut sumar ini iya kalau ini udah hampir tiga tahun hampir tiga tahun jadi ada buyut sumar ada teman-teman dan cucu tembong juga ada ini dua ikor pejantannya di ngadangnya mas selamat atau di krishna etawa ya krishna etawa disini ada yang namanya krishna atau yang namanya krishna punya jerengan puterannya karena saya itu penyuka wayang oh gitu ini kan salah satunya apa nama ini apa namanya kambingnya atau apa penyuka wayang iya penyuka wayang kulit itu mas oh gitu jadi dikasih nama krishna gitu ya krishna iya boleh juga ini namanya krishna etawafam teman-teman kalau untuk sekarang ini penjualannya gimana ini mas ini lancar-lancar aja atau gimana ya alhamdulillah mas sedikit-dikit mas ke pasar sering ke pasar pokoknya ya iya hasil beding itu kan ya namanya orang beding begini mas pelan-pelan pokoknya jual hasil dari sendiri gitu ya maksudnya apa namanya untuk ini hasil bedingan sendiri iya ya variasi variasi hasil beding itu gak semuanya bagus ini alhamdulillah ya ya udah bahannya keluar tapi itu kadang kalau kambinnya yang bagus kadang kita kalah kalau udah sama merah-merah oh gitu orang merah sama hijau-hijau ya nah dari yang ini mas dari yang cucu tembong ini pernah cempenya laku berapa ini kalau yang ini baru ini pak baru keluar anak barengnya satu oh baru keluar anak barengnya satu kalau yang dari ini yang buit sumar mudah banyak yang ini ya karena ini sudah pel tiga ya mudah-murampas ini sudah lama juga disini itu udah variasi mas yang tertinggi pernah laku umur tiga minggu itu 12 juta pernah umur lima bulan itu kemarin 16 juta pernah 16 juta pernah boleh juga ini ya dan ada juga yang ekonomisan juga ada juga karena tergantung ini induknya mungkin ya betul ya sama rezeki sama rezeki kadang keluar bagus berarti itu jackpot iya sekarang saya mau lihat dulu ini untuk apa namanya permaisuri nya atau istilahnya materi breeding nya ini teman-teman ya ini juga materi breeding atau anaknya ini kebetulan ini kawinan sama yang ini yang buit sumar ini ini sudah laku sudah laku oh gitu tinggal ngambil tinggal ngambil siap laku ini sudah hamil sudah ambil 3 bulan hamilnya oh iya ini sudah laku teman-teman siap ini laku kemana ini mas ini laku kulon progo mas kulon progo dekat sini aja ya oke oke kita lanjut mana ini yang breedingan yang jenengan ini yang mana ini ini anak pertamanya tadi yang tua tadi yang pertamanya alhamdulillah ahli doro tapi udah hamil sekarang ini dari yang buyut sumar itu berarti iya ini udah anak kali buyut sumar itu oh iya ini teman-teman ini udah keluar udah bunting juga udah bunting sampai 3 bulan keringannya juga bagus panjang teman-teman yang ini juga sudah bunting tapi ini apa namanya dibuat breeding sendiri gitu ya maksudnya kalau ada yang tanya itu gimana buat generasi nanti kalau ada yang tanya pak bilang saya kok menghendaki itu tadi kembali lagi untuk yang merah-merah mas biasanya kayak gitu oke ini lagi teman-teman ya kita lihat dulu yang ini ini deri ya ini deri anaknya ini anak itu anak yang berjumat juga yang ini teman-teman ini hasilnya teman-teman oke ini seperti ini yang itu juga yang itu juga anaknya ini oke ini apa materi breedingnya malah ini ya ini teman-teman salah satu materi breedingnya punya emas selamat ini ini laktai berapa sekarang ini baru satu kali baru satu kali ini baru satu kali itu dorongnya dulu besar sekali masih mudah berarti ya mas ya baru satu kali oke ini anaknya yang ini ya ini juga ini ya kalau dulu ini anak bintang dulu anak bintang dulu dulu beli umur 3 bulan masih cempe ya dulu ya masih cempe beranak sekali anaknya itu sudah beranak sekali sekarang posisi sudah bunting sudah bunting boleh juga ini sudah bunting ya mana ini siap ini teman-teman anaknya ini kecantannya yang judut tembong yang judut tembong yang ini ya oke ini jengan kalau apa namanya pakanannya masih selain ramban pakai apa aja ini saya ya biasa pakai coburan mas coburan itu ya pakai polar ya brand sama ampas sama ampas seperti biasa ya iya mas mau yang macam-macam ininya gak ada oh apanya itu gak ada katanya teman-teman ya jadi tradisional ya yang jelas apa poin pentingnya ini di jelengan ternak kambing peranan itau ini apa aja ini mas ya yang pentingnya kalau kita branding itu satu ya sabar mas telaten sabar percaya diri percaya diri ini saya hasil mengikuti iya kalau kita lihat yang bagus-bagus ya kita sebagai motivasi kenapa kita kalau mengikuti kan ya hati karbono cepat mas nah itu biasanya kayak gitu ya mas ya yang penting sabar yang penting sabar karena namanya orang branding ya dari materi sekian itu untuk perbulannya itu biasanya keluar berapa ekor saya itu ya kadang kalau perbulan minimal ya kalau saya kan cuma materi beding sedikit kecilan gini sedikit sebulan itu satu sampai dua ekor satu sampai dua ekor oke itu udah lumayan itu mas alhamdulillah satu sampai dua ekor soalnya gini teman-teman ini enggak disini aja kandangnya ya jadi itu ada juga yang di depan situ nah ini ini ada disini juga ada teman-teman ya namun kita gak kesana disitu juga ada gamping juga jadi alhamdulillah bisa mengeluarkan untuk satu bulannya itu minimal dua ekor minimal dua ekor ya harganya rongan ya patah bayaran ngarit istilahnya seperti itu ya kalau harganya 1.500 berarti 3 juta itu profitnya jadi untuk apa namanya motivasi buat panjaringan semua selajar ngarit ya bayaran kayak gitu alhamdulillah sabar teraten sabar dan telaten pokoknya oke ini nanti untuk apa namanya tanya-tanya selanjutnya ada teman-teman yang tanya boleh minta nomor BNN Jelengan ya iya bisa oke bisa ya siap oke Matruun siap Mas Lamet muka-muka sukses selalu untuk Krishna Etawafamnya dan Laris Maris dagangannya oke teman-teman cukup itu dulu ya untuk ribu saya di kandangnya Mas Lamet ini atau di Krishna Etawafam ini mudah-mudahan bermanfaat dan barangkali teman-teman ada yang perlu ditanyakan nanti bisa hubungi nomor teleponnya Mas Lamet yang akan saya taruh di deskripsi jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe like dan share semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati